Joknya ada suspensinya ya Jadi bisa dilihat ya Tentu dapat suara di dalam Semangat pagi Kita bisa luar biasa Selamat datang di vlog channel United Tractors Bersama saya Aldi Vlog kali ini merupakan spesial banget Karena ini merupakan vlog pertamanya United Tractors Penasaran seperti apa? Mari ikutin perjalanan saya berikutnya Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di bawah ini Hai Sobat Yuti Sudah tau apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas dan kupas tuntas salah satu produk unggulan dari Yuti Apa itu? Yaitu unit Komatsu Exavator PC210 Strip 10 M0 Exavator PC210 ini Menggunakan jenis bucket Di kapasitas 1 hingga 1,2 meter kubik Jadi untuk sekelasnya Di kelas 20 ton kelas Ini termasuk besar ya Sobat Yuti Bisa sampai dengan 1,2 meter kubik Selain itu Dibanding dengan unit-unit Sekelasnya sebelumnya Unit ini telah dilengkapi dengan Penguat dari si arm dan boomnya Yang biasa dinamakan adalah rainpost Sehingga kalau misalnya Di penggunaan Di lapangan Apabila bucket ini diganti Menggunakan breaker Jadi tidak perlu lagi ada namanya pengerasan Ya Sobat Yuti Nah rainforce itu Seperti ini Di bagian tangannya Nah tetapi di bagian boomnya Dilakukan di bagian dalamnya Di sudut atas cabin itu Ada sebuah antena kecil Apa sih itu? Itu adalah antena Comtrex Comtrex itu adalah Komatsu Tracking System Dimana Segala macam informasi dari unit ini Dikirim ke satelit Dan dapat digunakan oleh pelanggan Melalui laptop Maupun tabletnya Untuk melihat informasi dari unit ini Apa aja informasi yang dapat dilihat Berapa jam pemakaian unit ini Fuel consumption atas unit ini Traveling time Sehingga dapat menghitung produktivity Maupun juga mendapatkan informasi Atas trouble dari unit ini Komatsu juga fokus terhadap safety Terutama untuk safety operator Pada saat menggunakan unit ini Sertifikat dari cabin ini Jadi sertifikat ROPS Diletakkan di sebelah sini Bawasannya Memang cabin ini Dilengkapi oleh ROPS Ini joknya Ada suspensinya Jadi membuat operator itu Juga gak ngerasa pegel Dan nyaman pada saat bekerja Jarak pandang visual Ini kacanya cukup besar Ini juga terdapat Penghalang sinar matahari Jadi banyak ya Kenyamanan di dalam sini Dengan tinggi saya Sekitar 190 cm Ini cukup besar ya Oke sekarang Coba kita hidupin ya Nah ini Untuk unit Exavator PC210 Strip 10 M0 ini Sudah dilengkapi dengan Monitor panel Yang cukup besar ya Dengan ukurannya juga cukup besar Dimana Sudah disupport dengan color Oh sudah termasuk AC ya Jadi kontrol AC nya pun Dan juga untuk Exavator ini Sudah masuk di dalam Kontrol monitor ini Selain itu Ada pilihan power mode Dan economic mode Dimana operator Ketika menemukan pekerjaan Yang cukup berat Pada saat Menggali Operator dapat Menggunakan power mode ini Tetapi pada saat Kondisi ringan Operator cukup Menggunakan economic mode Selain itu Juga operator Dapat melihat Informasi terkait dengan Operation record Dan juga ini Salah satunya Operator bisa melihat Rata-rata penggunaan Bahan bakar yang digunakan Nah untuk PC210 strip 10 M0 ini Maintenance nya cukup mudah Dan interval maintenance nya Juga cukup panjang Di bagian sisi kiri unit Ini terdapat Dua yang bisa kita lihat Disini ada radiator Dan juga disini ada filter udara Jadi maintenance Untuk membersihkan filter udara Sangat mudah ya Oke Di sebelah sisi kanan ini Disini ada filter oli Ada filter solar Ada free filter nya Jadi pada saat Maintenance unit Pada saat membuka Satu pintu ini Ini semua sudah bisa dilakukan Ini juga telah melakukan pengujian loh Di tiga sektor yang berbeda Yaitu Mining Agro Dan konstruksi Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas lebih dalam Terkait dengan hasil pengujian Unit PC210 strip 10 M0 ini Pengen tahu hasilnya seperti apa Mari kita lihat video ini Oke sobat cutie sudah kita bahas semua ya Terkait dengan fitur maupun performance Atas unit komatsu eksavator PC210 strip 10 M0 ini Sudah kita saksikan bersama juga ya Hasil pengujiannya Menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi Dengan penggunaan bahan bakar yang lebih rendah Tidak hanya itu Dapat di aplikasikan di berbagai sektor ya Seperti konstruksi Pertambangan Agro Dan juga forestry Gimana sobat UTI? Keren kan? Oke sobat UTI Sampai disini vlog hari ini Semoga sobat UTI menikmati videonya Dan jangan lupa untuk subscribe Like Comment Share Dan juga nantikan video-video berikutnya Di YouTube channel UTI berikutnya Sampai ketemu lagi Bye-bye Tricing Sampai lover Terima kasih.